Presiden Jokowi meminta Timnas Indonesia tetap bersemangat, usai kalah dengan skor 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 15 Oktober 2024. Jokowi bilang masih ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk melaju ke ronde berikutnya. Hal ini dikatakan Jokowi di selakunjungan kerja di Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Sebelumnya, Cina memberikan kekalahan perdana bagi Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C. Bagi Indonesia, kekalahan ini memutus tren positif dari tiga kali imbang pada tiga laga pertama melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrai. Kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk skuad Garuda yang tak pernah menang melawan Cina ketika bermain di negeri tirai bambu. Pendati demikian, kekalahan ini tak mengubah posisi kedua tim dalam kelas men Grup C. Indonesia tetap berada di posisi kelima dengan tiga poin, unggul selisih gol dari Cina di dasar kelas men dengan koleksi poin sama. Sementara itu, Jepang yang bermain imbang satu sama melawan Australia masih memimpin kelas men dengan 10 poin. Kini, dengan menyisakan enam laga lagi, peluang kedua tim lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup atau runner-up masih terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!